Ini selai ke teman-teman ya Halo, halo apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Karol Di Escape the UK Saya harap teman-teman baik, sehat Tidak kurang suatu apapun lah ya teman-teman Saya dan keluarga juga demikian gitu Demikian juga begitu Ini bahasa Indonesia, tabula balik, tabula balik Ya, jadi teman-teman Saya sekarang mau buat Slice Strawberry Karena Kami mau punya afternoon tea Jadi, salah satu kue di afternoon tea-nya kami itu Itu Skone Jadi, kalau teman-teman nonton vlog saya sebelumnya Yaitu tentang bagaimana saya buat Clotted Cream Nah, itulah salah satu kesatuan Jadi ada untuk makan skon itu harus ada Kue skonnya itu sendiri Atau roti skon Nah, kemudian Harus ada Clotted Cream Dan Slice Strawberry Nah, teman-teman Sekarang saya mau buat Slice Strawberry Ala kami Jadi Nanti Di vlog berikutnya Saya akan tunjukin Bagaimana buat skon So, teman-teman Tetap dengan saya Dan Bareng saya Tetap dengan saya Bareng saya Kita buat Slice Strawberry Ya Oke Bahan yang digunakan Yang saya gunakan untuk Buat Slice Strawberry Itu Hanya Strawberry Dan Gula Tapi gula disini Yang saya gunakan Yang khusus untuk Buat Slice Gulanya ini Ya, teman-teman Kalau teman-teman Di Indonesia Tidak gunakan Gula yang khusus untuk Buat Slice Berarti harus ada Satu tambahan lagi Disini Teman-teman Gunakan Lemon Itu untuk Membuat dia Bisa Kental Seperti itu Teman-temannya Kalau Gula yang Untuk khusus Buat jam ini Khusus buat Selai Itu sudah Mengandungi Dibilang Pectin di dalam Yang nanti akan bisa Membuat selai Itu kental Nah, untuk Berapa banyak Gula yang Saya gunakan Atau berapa Banyak Strawberry yang Saya gunakan Itu Tergantung Teman-teman Jadi Ini saya Gunakan Semua Strawberry Yang saya Pilih di rumah Kurang lebih 426 Gram Ini ya Teman-teman Nah Karena saya Gunakan ini 426 Gram Otomatis Gula juga Saya gunakan 426 Gram Jadi Seperti itu ya Teman-teman Kalau gunakan ini 500 500 gram Berarti ini 500 gram Oke Teman-teman Kita lanjut Untuk membuat Teman-teman Ini botol Yang akan saya gunakan Saya taruh Di dalam Oven Teman-teman Jadi Saya Serilkan Seperti itu Atau Mungkin Nanti bisa Dimasak Di rebus Atau Di panci Untuk Mencerilkan Jadi Sementara Saya Mempersiapkan Selainya Saya Sudah Taruh Botolnya Di dalam Oven Oke Teman-teman Ini kosong Pancinya Saya Ini kosong Kemudian Saya Masukkan Gula Oke Semuanya Kasih Merata Kemudian Saya Masukkan Sorry Saya Masukkan Strawberry Oke Oke Teman-teman Teman-teman Saya Saya Gunakan Apinya Harus Paling Kecil Ya Teman-teman Tidak Boleh Api Yang Besar Untuk Awal-awalnya Itu Harus Api Yang Kecil Ya Teman-teman Apinya Saya Ini Yang Besar Saya Gunakan Yang Paling Kecil Ya Karena Kalau Kita Gunakan Yang Besar Kalau Kita Gunakan Yang Besar Nanti Gula Di bawah Akan Hangus Jadi Gunakan Yang Kecil Saja So Teman-teman Ini Dengan Api Yang Yang Kecil Yang Paling Kecil Biarkan Seperti Ini Sampai Gulanya Mencair Jadi Sorry Jadi Dengan Api Yang Kecil Saja Jangan Yang Besar Kalau Yang Besar Nanti Bisa Gulanya Hangus Ya Jadi Apinya Kecil Terus Sambil Dicet Kemudian Teman-teman Kalau Soal Kalau Soal Buat Buat Apa Namanya Buat Selai Ini Kan Selera Selera Nah Kalau Saya Untuk Makan Untuk Skon Ini Saya Senang Strawberry Besar Besar Begin Jadi Utus Saya Masukin Semua Nah Tetapi Kalau Untuk Roti Itu Kalau Untuk Kami Memakan Roti Biasanya Saya Potong Memang Dipotong Kecil Tapi Tidak Terlalu Kecil Juga Karena Saya Tidak Terlalu Suka Itu Hancur Enak Kalau Masih Ada Tekstur Buahnya Disitu Ya Teman-teman Nah Kalau Tantinya Suami Saya Adik Mamanya Adik Mama Suami Saya Dia Sukanya Itu Strawberry Ini Sudah Dihancurkan Sudah Dihancurkan Dia Masih Hanya Membawa Airnya Saja Air Dari Jadi Dia Masih Semalam Suntuk Dia Biasanya Dia Taruh Di Kain Seperti Kain Kain Bersih Ada Khusus Kain Untuk Itu Terus Dia Masukin Buah Yang Sudah Dihancur Nanti Airnya Dari Buah Itu Yang Dia Besoknya Dia Masak Untuk Buat Buat Selai Seperti itu Teman Teman Jadi Tergantung Selera Kalau Saya Saya Suka Seperti ini Teman Teman Saya Suka Untuk 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 Skone Saya Suka Buahnya Utuh Buahnya Utuh Nanti Tetap Akan Hancur Tetapi Dia Tidak Hancur Semuanya Dia Masih Ada Rasa Tekstur Buahnya Disitu Enak Teman Teman Itu Menurut Saya Selera Kalau Teman Teman Mau Buat Yang Hancur Silahkan Tapi Kalau Mau Buat Seperti Saya Silahkan Tapi Yang Paling Penting Teman Untuk Skone Enak Harus Buat Fresh Di rumah Dan Sangat Gampang Coba Teman Teman Bayangkan Saya Buat Kalau Lihat Saya Buat Clotted Cream Sangat Gampang Hanya Clotted Cream Cuma Membutuhkan Waktu Lama Untuk Jadi Dari Double Cream Itu Jadi Clotted Cream Seperti Itu Teman Teman Lihat Di Vlog Saya Bagaimana Saya Membuat Clotted Cream Paling Gampang Nah Kemudian Ini Juga Saya Buat Sendiri Selai Selai Saya Buat Sendiri Kami Punya Selai Mangga Ada Itu Sama Saja Kami Buat Seperti Ini Jadi Begitu Teman Teman Terus Skon Skon Kami Buat Sendiri Biasanya Kan Dijual Di Toko Tapi Teman Teman Apapun Yang Terjadi Enak Kalau Buat Sendiri Apalagi Untuk Keluarga Keluarkan Luang Sedikit Tidak Apa Yang Penting Enak Seperti Itu Teman Teman Dan Kita Tahu Apa Yang Kita Taruh Di Dalam Yang Pertama Dan Kalau Buat Buat Sendiri Untuk Soal Biayanya Saya Pikir Lebih Murah Dan Lebih Banyak Kalau Harus Beli Selai Harus Beli Skon Belum Tentu Semua Bisa Makan Ini Kan Kami Bisa Buat Selainya Untuk Beberapa Hari Untuk Beberapa Bukan Hanya Untuk Skon Tapi Untuk Yang Lain Juga Oke Saya Kebanyakan Ngomong Jadinya Teman Teman So Teman Teman Saya Sekarang Ini Sudah Melai Meletup Meletup Saya Coba Untuk Hancurkan Tapi Bukan Hancurkan Sekali Teman Teman Hancurkan Strawberry Ini Dengan Dengan Ini Untuk Menghancur Untuk Kalau Saya Buat Menghancurkan Kentang Saya Pakai Ini Untuk Hancurkan Apa Saja Sih Makan Apa Saja Sih Saya Gunakan Untuk Coba Untuk Menghancurkan Strawberry Tapi Tidak Hancur Sekarang Teman Teman So Teman Teman Sekarang Ini Sudah Meletup Meletup Begini Sudah Ini Sentar Saya Tunjuk Ini Nah Ini Sudah Meletup Meletup Teman Teman Ya Oke So Yang Saya Buat Selanjutnya Itu Saya Harus Saya Harus Ukur Temperaturnya Di Sini Harus Dapat Sungguh 105 Saya Coba Laya Ups Belum Ya 105 Teman Teman Lihat Lihat Nih Nampakkan Jadi Karena Sudah 105 Jadi Saya Matikan Ini Selai Oke Teman Teman Ini Tempatnya Yang Untuk Saya Isi Selainya Sekarang Saya Mau Isi Ini Panas Sekali Saya Baru Keluarkan Dari Oven Harus Panas Karena Kalau Tidak Nanti Bisa Pecah Gelas Karena Jamnya Sangat Panas Harus Langsung Dimasukkan Kesini So Teman-Teman Ini sangat panas Saya Tidak Tidak Bisa Sentuh Saya Biarkan Nanti Sampai Dingin Baru Saya Pindahkan Ke Lemari Es Ya Teman-Teman So Teman-Teman Terima kasih Sudah sama-sama Dengan Saya Selaya Saya Ingat Dulu Mama Saya Buat Selai Selai Tena Selaya Sedikit Sedikit Perbeda Mungkin Ini Bisa Jadi Salah Satu Jenis Selai Yang Teman-Teman Mungkin Juga Bisa Buat Tapi Saran Saya Kalau Teman-Teman Mau Buat Skone Afternoon Tea Yang Gaya Inggris Gaya British Paling Enak Sekali Kalau Buat Sendiri Ya Teman-Teman Apalagi Itu Gampang Jadi Selainnya Sendiri Creamnya Sendiri Dan Juga Skone Sendiri So Cek Vlog Saya Berikutnya Bagaimana Saya Buat Skone Ya Teman-Teman Dan Oke Sampai Jumpa Di Vlog Berikutnya Terima Kasih Sudah Setia Sama-sama Dengan Saya Dari Awal Sampai Akhir Selamat Mencoba Salam Dari Inggris Bye Have a Nice Day God Bless Bye Up for G for